Intro Apakah air mata bisa habis ini 5 fakta air mata yang jarang diketahui? Saat menangis, kebanyakan orang akan mengeluarkan air mata. Kadang-kadang, ada orang yang merasa air matanya sampai habis setelah menangis terseduh-seduh. Benarkah air mata bisa habis? Yuk, cari tahu fakta-fakta air mata. Pertama, air mata ternyata tidak sama jenisnya. Saat sedih, teman-teman akan menangis dan mengeluarkan air mata. Begitu juga ketika mendengar, melihat, atau membaca hal yang lucu, kita akan tertawa terbahak-bahak sampai mengeluarkan air mata. Kedua, air mata refleks tidak hanya disebabkan oleh bawang. Memotong bawang membuat mata mengeluarkan air mata, yaitu air mata refleks. Namun, air mata refleks tidak hanya diproduksi karena dipiku oleh gas yang dikeluarkan bawang. Ketiga, menangis ada fungsinya untuk manusia. Siapa yang suka menahan untuk tidak menangis saat merasa sedih? Wah, ternyata menangis sebaiknya tidak ditahan karena menangis ada fungsinya untuk tubuh. Bahkan, air mata emosional yang dikeluarkan saat menangis juga ada fungsinya. Keempat, air mata manusia tidak akan habis. Tahukah kamu? Menurut American Academy of Ophthalmology atau AHO, setiap tahunnya, manusia akan menghasilkan 15-30 galon air mata. Tidak disangka, ternyata jumlah air mata yang diproduksi oleh manusia banyak, ya? Teman-teman Kelima, tiga jenis air mata punya bentuk yang berbeda pula. Teman-teman tentu ingat, kalau manusia menghasilkan tiga jenis air mata yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosional. Terima kasih telah menonton!